Ada satu hadis ya, perhatikan Bapak Ibu, ada hadis, hadis ini sudah terkenal, hampir semua orang Islam tahu hadis ini, apalagi Imam Masjid, saya yakin tahu, apalagi beliau. Hadisnya sudah terkenal, familiar, hadisnya ini soheh, riwayat Al-Bukhari dalam kitab iman, Bap ciri-ciri orang munafik, nomor 33, atau yang diriwayatkan oleh Muslim. Sama, di kitab iman, Bap, sifat-sifatnya orang munafik, nomor 59. Bunyi hadisnya begini, Ayatul munafiki salasa, Iza haddasa kazaba, Wa iza wa'ada akhlafa, Wa iza tumina khona, Semua orang tahu hadis ini, Iza haddasa kazaba, Wa iza wa'ada akhlafa, Wa iza tumina khona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah amma ba'adu, Sembari santai, Saya akan menanggapi, Ustadz yang bagi saya, Ustadz gadungan, Kenapa? Karena sangat salah sekali banyak terjadi kesalahan ketika dia membacakan Al-Quran, Dan sekarang membaca hadis yang salah lagi, Ciri Ustadz itu tidak pernah ngaji Nahu dan Sorob, Sementara Nahu dan Sorob itu sangat penting bagi seorang Ustadz, seorang Kiai, Karena nantinya tidak akan kemudian menyebabkan pembacaan yang keliru, Dia mengatakan hadis, Ayatul munafiki salasah, Ayatul munafiki salasah, Iza haddasa, Kazaba, Wa iza wa'ada, Bayangkan kalau Anda pernah ngaji, Kalau Anda pernah pesanren, Apalagi pesanren di kajian yang fokus ilmu Nahu dan Sorob, Kebetulan saya dulu di pesanren Nahu dan Sorob, Hampir 6 tahun, Maka saya sangat geli ketika mendengarkan bacaan Sugik Nur ini, Mengatakan, Ayatul munafiki salasan, Di dalam kaidah ilmu Nahu dan Sorob, Itu salasan itu bukan harus jadi jabar, Tapi harus jadi ropa, Kenapa? Karena itu adalah khobar dari Mubtada, Mana Mubtadanya? Itu Ayatul, Ayatul munafiki salasun harusnya, Ciri orang-orang munafik itu ada tiga, Ida haddasa, Kazaba, Wa iza wa'ada, Akhlafa, Wa ida'atumina khona, Itu yang, Itu yang, Apa, Yang benar, Itu, Yang namanya, Khobar itu harus ropa, Di dalam kitab Jurumiyah, Disebutkan, Al-Mubtada'u huwa ismul marfu'u, Al-Ari anil awamil labdiyati, Wal-Khobaru huwa ismul marfu'u, Al-Musnadu ilaihi, Di dalam Al-Fiah, Ada yang mengatakan, Contoh, Terus kemudian juga, Itu kan jelas, Yang namanya khobar itu harus ropa, Itu jadi, Surgi Knuri ini sangat jelas, Dia itu tidak pernah ngaji, Dia itu tidak pernah pesantren, Memang hadisnya betul, Itu, Rawahu Bukhari, Di dalam sohaib Bukhari, Itu jelas, Bukhari, Yang muslim, Diriwayatkan, Oleh, Abi Hurairah, Abi Muhammad, Pernah bersabda, Ayatul munafiki salasun, Ida haddatha kadaba, Wa iza wa'ada akhlafa, Wa ida'tu mina khona, Itu yang betul, Pembacaan itu, Akan kemudian, Sangat terasa keliru, Ketika kita, Pernah ngaji, Ya mungkin, Jama'ah Sugik Nur ini, Ya orang-orang, Mohon maaf, Mungkin, Belum pernah ngaji, Sehingga, Sesuai dengan yang dikatakan oleh, Ibnu Rus, Ketika Anda, Mau menguasai, Orang bodoh, Maka, Bungkuslah segala sesuatunya, Dengan agama, Ini kan bahaya, Ketika, Segala sesuatu itu, Dibungkus oleh agama, Itu bahaya, Kalau misal, Yang mendengarkan orang bodoh, Anda, Pengen menguasai orang bodoh, Bungkuslah segala sesuatunya, Dengan agama, Sebagai masyarakat, Boleh kemudian, Anda mempertimbangkan, Pikiran saya, Dengan pikiran Sugik Nur, Membaca hadisnya, Juga sudah salah, Itu jelas, Nampak, Itu bakal geli, Anda mendengar, Baca-bacaan Sugik Nur itu, Ayatul, Sangat kaku, Dia bicara, Artinya, Bahwa, Dia memang, Tidak pernah ngaji, Dan memang, Secara, Sejarah dia pun, Tidak pernah pesanren, Oke, Bukan berarti, Saya ingin, Membenci Sugik Nur, Ingin meluruskan, Karena urusan agama ini, Tidak bisa, Kemudian, Orang-orang seperti ini, Dibiarkan berkeliaran, Tanpa ada yang mengkritik, Dan masyarakatnya, Kemudian, Harus juga sadar, Bahwa, Orang-orang seperti ini, Jangan terlalu diagung-agungkan, Karena jelas faktanya, Kesalahannya sudah nampak, Jangan kemudian, Anda terlalu panatik, Karena mungkin, Saya, Golongan yang, Kurang Anda sukai, Sehingga, Melihat saya, Bukan dari ilmu pengetahuan, Tapi dari golongan siapa, Ini celaka lagi, Kritik itu, Harus ditujukan, Kepada ilmu pengetahuannya, Bukan kepada orangnya, Saya mengkritik, Ilmu pengetahuan Sugik Nur, Saya mengkritik, Label yang disandang, Oleh Sugik Nur, Tanpa ada, Tanggung jawab, Yang serius gitu loh, Harusnya, Kalau misal, Sugik Nur itu, Ingin mengaku, Bahwa dirinya, Ada nasional, Belajar agama, Yang betul, Belajar agama, Yang jelas, Belajar lagi, Al-Quran, Belajarlah di hadis, Belajar lagi, Kemudian, Patwa-patwa ulama, Agar kemudian, Menyampaikan kepada, Umat itu, Tidak keliru, Tidak salah kafrah, Hingga pada akhirnya, Kritikan, Muncul, Termasuk dari saya, Yang pernah nyantren, Karena saya, Saya sangat geli, Mendengarnya, Oke, Mungkin itu saja, Yang bisa saya sampaikan, Kurang lebihnya, Maaf, Wallahul muwafiq, Ilaku amitariq, Wallahu alam iswa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,